Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang banyak Guys kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Nah biasanya aku bikin konten kucing Namun kali ini enggak ya guys Karena aku pengen ada sesuatu yang beda-beda gitu ya guys Gak apa-apa kan guys ya Gak apa-apa kan Nah bagi kalian ya penggamar kucing ya Terutama bagi subscriber-subscriberku ya Mohon bersabar ya Ya gak apa-apa kan ya Kita ganti topik yang lain ya Oke Aku doakan semoga kalian semua dalam kondisi sehat Karena saat ini ya Kondisi cuaca di Semarang, Tembalang, Jawa Tengah ya Dan sekitarnya Atau di seluruh Indonesia ya Sedang musim hujan Jadi ya kalian Jaga kesehatan kalian Jangan sampai kalian sakit-sakitan ya Pokoknya sehat itu penting ya Nah jangan sampai sakit ya Kalau sakit kalian bakalan ya Merugikan diri kalian sendiri Juga merepotkan banyak orang Tentunya kalian tidak inginkan merepotkan banyak orang Makanya ya Kalian harus selalu keadaan sehat Oke ya Selalu sedia obat-obatan gitu ya Oke Nah Aku minta tolong juga nih Jangan lupa Please subscribe, comment, like, answer Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama membantu-bantu untuk perkembangan Dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harginya Semakin sukses Spiral terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan Tentu video-nya Karena sudah terapet tuh Dan yang belum subscribe Buruan subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys ya Aku baru saja nih ya Pulang belanja ya Dari Alpamat ya Nah biasanya kalau hari Weekend Jumat ya Sabtu minggu Itu banyak promo-promonya Nah kebetulan ya Aku ya Berasku udah habis nih Contohnya ya guys nih Udah mau habis kan tuh Nah Makanya aku mau beli beras guys Nah ini kan isinya totalnya Apa 5 kilo ya Nah ini Kalau 5 kilo ini ya Aku itu bisa Nyampe Ya kurang lebih 20 hari lebih lah Gitu Ya bisa sampai 1 bulan juga Gitu Nah yuk kita Review ya Beras ini yang aku beli tadi Di Alpamat Ya gitu Yuk guys ya Pernah makin kalian juga sama Merik beras yang aku pakein ya Nih Nah guys ya Tara Kita taruh sini Nah 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 berasnya ini Oke guys Kasihin aja kali ya guys Nah Jadi ya guys ya Aku tuh sering beli beras ya Di Alpamat Dia tuh ada 2 pilihan Ya yang harga 54 ribu ini ya Ada 2 pilihan Ada beras Beras sentra pulen Dan juga ada sanya Nah namun dalam beberapa minggu ini ya Yang 54 ribu itu yang promonya itu cuma Beras sentra pulen Ya tuh ini ada labelnya ya Alpamat ya Beras sentra pulen 100% natural Nah premium rice Pulen dan putih alami ya Nah dari Padi yang berkualitas Dan Diproses dengan teknologi modern Nah komposisi beras ini ya Ini Ada beras bulir panjang Long grind Dan beras bulir pendek Non aromatic Short grind Non aromatic Gitu Nah Kenapa aku suka beli ini ya guys Karena ketika aku masak ya Di Aras koker itu Itu Rasanya enak banget ya Lembut gitu ya Makanya aku suka banget ya Cinta pada Pandangan pertama gitu Cinta pada rasa yang pertama Makanya Kalo nya Aku beli beras Pasti Kalo enggak Beras bulan ini Atau sanya Gitu Tergantung promonya Setiap Weekend tersebut Pokoknya tetap di Alpamat ini ya guys Lalu bagaimana Secara kita memasak Ya beras ini ya Mungkin kalian menggunakan Ras koker Atau menggunakan Apa Rangsang nasi Gitu ya kan guys Istilahnya namanya Nama kampungnya Rangsang nasi Gitu ya Nah ini Mungkin kalian secukupnya ya Bagi kalian Ini aku bagi yang Aku pribadi aja ya Yang Sendiri Hidup sendiri sebagai Ya mahasiswa lah Gitu yang kayaknya gitu ya Secukupnya aku juga ya Bilas ya Sekali saja Misalkan Aku kan sukanya Satu gelas ya Beras itu ya Satu gelas beras ya Kemudian Masukkan ke dalam Wadah Penanak nasi Nah Wadah penanak nasi tersebut Emangnya dibeles-belas ya Kalau kalian maunya Tiga gelas Empat gelas Itu gak apa-apa Kalau aku sih cukup Satu gelas aja Ini bisa dimakan Dua kali Siang dan malam Gitu Pokoknya dibeles Sampai bersih ya Kalau aku sih Tiga kali ya Tiga kali Setelah bersih Baru aku masukin Air Ya Yang bersih Untuk Dimasak Gitu-gitu Lalu ya Kalian masukkan Tiga koma Lima Sampai empat gelas Ya air Kedalam wadah Penanak nasi Tadi ya Nah Jika ingin Lebih pulen Tambahkan air Dan Nyalakan Ya Gitu Pokoknya Tergantung kalian Kalian maunya Kerau Ya kalau kerau Kan artinya Airnya sedikit Kalau kalian Sukanya yang Lembut Atau lembek Gitu ya Banyakin airnya Tapi jangan terlalu banyak Juga ya Gak senter Jadi bubur deh Gitu Gak mau kan Kalian nasi bubur Gitu Oke Yang langkah Berikutnya ya Selama kalian Menanak nasi Gitu ya Jangan Membuka Dan mengaduk Beras Sehingga Aroma Beras tadi Tetap Terjaga Pokoknya Jangan ya Guys Pokoknya Kalian harus Tetap Nasi Apa Beras yang Di dalam Rasukur tersebut Harus tetap Terkunci Gitu ya Tertutup di dalam Rasukur tadi Sampai benar-benar Matang Gitu Lalu yang terakhir Ini ya Guys Nih Kalian setelah Matang Nasinya Bisa dihidangkan Untuk Disantap Lebih nikmat Dalam keadaan Panas Nah itu Guys Ya Paling enak Nas itu Di dalam Kedisi panas Bener kan Nah itulah Kesukaan Aku Guys Kalau nasinya Dingin kan Rasanya Kurang handle Nah guys Gimana Apa Review dari Beras ini Inilah Beras kesukaan Aku Dan ini Notanya Guys Nah Kalaunya Apa Kalaunya Enggak promo Itu harganya Rp64.000 Tapi Kalau udah promo Itu cuma Rp54.000 Ya guys Maaf Blur ya guys Karena hp Nya hp Butut Tuh Guys Ya Sudah Lihat kan Oke Nah Guys Beras Beras kok ini ya Terus mau apa Kalau kita Samaan Berarti Kalian juga Pecinta Beras Pulen Yang super Enak Endul Gitu Oke guys Sampai disini dulu ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat weekend guys Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye